Ini kalau kita baca zikir gitu, kalau zikir masuk pasar gitu. Nah kalau kita belanja nggak ke pasar ya, kayak di sini kempung ya ke warung gitu. Nah itu perlu zikir masuk pasar juga apa gimana ustahat gitu? Ya ibu mau ke toko, ya Allah ini asaluka khairan hadhasuk, wa khairan maafihi, dan berdoa. Ya berdoa, ya Allah aku meminta kebaikan pasar ini, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Itu kan doanya. Jadi kalau misalnya toko ya ganti saja. Nggak usah pakai basaharam juga bisa kan? Ya Allah saya minta kebaikan dari toko ini, dari warung ini, dan kebaikan dari apa yang ada di dalamnya. Begitu, selalu ada doa, itu yang diajarkan oleh Rasul S.A.W. kepada kita semua sebagai umatnya. Ya ustaz, saya kalau namanya ke warung, namanya ke warung ya kan kita antri dulu Pak. Yang banyak tuh yang kita dapatkan nanti dosa lah. Soalnya orang Juta, sama-sama-sama-sama. Nah jadinya kita ngeri juga, ke warung aja kita sampai ngeri gitu. Nah kayak di kampung saya ini kemarin ada kejadian gitu. Nah itu sampai sekarang tuh, Masya Allah, sulit kita untuk menghindari gitu. Yang namanya orang dapat musibah nanti digibahin lagi gitu. Nah itu ngerinya kita gitu. Warung kita kan nggak bisa sebentar sebentar gitu. Misalnya kita beli gitu. Ntar nunggu kelapak kita di parut misalnya gitu kan. Nah itu rame tuh gitu, susah menghindari. Kayak saya kemarin itu, aduh ya Allah, nyampai rumah udah ini, sore-sore udah aman rasanya. Nah ada lagi saudara yang datang gitu. Orang Padang kan keluarga besar ya, minta diantar perumpas darah yang lain gitu. Nampai sana rame lagi gitu. Insya Allah susah untuk menghindari gitu. Nah kita saya bilang, ya Allah ya Tuhan, jadi dihindari lah gitu ya Allah ya Allah. Ternyata ya begitu lagi. Soalnya ada kejadian di kampung saya ini. Kalau saya, kalau ini suka doa gitu. Ya Allah ya Tuhan, dijauhkan tujuh keturunan. Saya bilang gitu, yang gitu gitu. Nah susah gitu. Pokoknya kita hidup di kampung ini susah gitu. Ramek sekali gitu. Ya kita doa ya Ustadz ya. Terhitar dari keburukannya gitu. Iya, berdoa saja. Berdoa saja ya Ustadz ya. Ya, ya begitu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa nih Pak Yamto? Saya dulu sering mandi bareng. Terus sekarang kenapa tidak mandi bareng? Mandi bareng sekalian main itu gak boleh ya? Tidak ada larangan ya Pak Yamto. Tidak ada larangan. Tapi itu, mandi bareng dengan istri itu, Salah satu pertama ya, itu diajarkan oleh Rasul. Jadi, kita mempraktekannya itu masuk dalam sunnah Rasul. Salallahu alaihi wa sallam. Terus yang kedua, itu ada hikmahnya. Hikmahnya ya, hikmahnya menumbuhkan atau menguatkan tali kasih sayang, tali cinta kasih dengan sesama pasangan ya, suami istri. Dengan begitu, akan tumbuh dengan baik, dengan subur cinta kasih antara suami dan istri. Dipraktekan saja. Jangan dulu saja, sekarang juga boleh? Ya Pak Yamto. Silahkan. Silahkan.